Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Warta Kepi TV Selamat datang di Anda Seputar Kelo Hari ini merupakan podcast yang keempat Kita ada di meja redaksi Ini meja redaksi lagi Belum studio Jadi masih meja Perkenalkan kita kehadiran tokoh Muda Di provinsi kebelorio Dengan talenta sangat banyak Profesional di bidang Sekarang Dibilang pemilik media Juga Bagian dari Manajemen produksi juga Di Warta Kepi Beliau adalah Boss Anto kita kenal Salam Mas Anto Apa kabar Alhamdulillah Assalamualaikum Wr. Wb Sore Di samping kita tetap Redaktur editor senior kita Bang Lini Rizwan Apa kabar bang Kabar baik Gigi gimana? Giaman ya Aman ya Kebanyakan makan es Kata Mas Anto Iya Karena panas dingin Panas dingin Panas dingin Semoga THR Sama dengan situasi politik Di Kepri sekarang Panas dingin Panas dingin Berarti kita bahas politik lagi nih Bahas politik Karena itu yang seksi sekarang Oh seksi ya Apalagi sekarang kan Berkembang ini Ini persaingan yang menarik Di politik Kepri ini Ini yang Pilgub Pilgub Karena ini ada Ada tiga Tiga naga Yang bersaing nih Oh gitu Ada gubernur Kapri Ansar Incumbent ya Ada wali kota Yang juga Wali kota terkaya nih Kemudian ada kepoda Kita juga yang bersaing Ini kan menariknya Nah ini perlu kita tanya Sama bos Anto ini Wali kota batam gimana Ini kita bahas juga Wali kota batam kita bahas juga gak Bagus ini kita bahas dulu Karena ini menarik Karena kan kemarin Kita singgung juga Ini yang akan menentukan Nanti pasangannya Siapa pasangan Abang udah punya pasangan belum Belum Nah ini yang kita bertanya Karena bos Anto Pernah juga kita bicara Gak mungkin ini Pak Kapolda Maju sendiri Berpasangan Nah ini perlu pengamatan bos Anto Gimana nih Apakah mereka akan bersaing bertiga Atau mereka Berkolaborasi Seperti kita kemarin Supaya Bisa mengalahkan ini Berkolaborasi Salah satu ini Supaya bisa mengalahkan Kekuatan Kapolda Misalnya Gimana pun disitu Jadi mungkin Politik itu dinamis Seperti yang Bang Den dan Datuk Deddy Ketawi Bahwa di Capri ini Sekarang memang lagi Panas-panasnya Tapi bukan tidak mungkin Itu nanti Menjelang-menjelang Hari H Atau menjelang-menjelang Pendaftaran calon Itu akan berbalik semua Kita gak tahu Semua Semua bisa aja terjadi Cuma kalau pandangan saat ini Memang Politik Yang terjadi Di Capri Pada hari ini Adalah sangat dinamis Dan Kalau abang tadi bilang Mencuat tiga nama Benar Cuman kan Lebih kuatnya Kepada dua nama itu Gubernur Bengkamben Dengan Balikota Batam Yang juga Kepala BP Batam Pak Ansar Dengan Pak Rudi Nah Ada pun Nama Bang Yan Fitri Kepada General Melayu Terakhir Terdengar Namanya Terus saya pikir Mungkin masih Terlampu dini Tapi bukan Tidak mungkin Nanti Ya bisa juga Bisa juga terjadi Beliau Maju Nah Ya kan Nah Terus Apa yang Bang Ren mau apakah Ya karena Kita kenapa Mengatakan tiga ini Walaupun yang pertama Kita melihat Beri tadi Yang bersaing ke depan itu Pasti antara Rudy Dengan Hazar Tapi ketika kita Poling kita di Wartagepri Ini yang dua Ini langsung kalah Yang mencuat itu Malah yang Fitri General ini Yang Makanya Kita Udahlah Tiga ini Pesaing kuat ini Mungkin ya Karena di poling Wartagepri Ini yang pemilih handphone Belum kena masyarakat Kecilnya Tapi memang Potensi untuk Ya Fitri ini Pasti ada Karena gak mungkin Dia di posisi Nomor dua Kalau menurut Dia kalaupun maju Dia posisi nomor satu Nomor dua Kalau menurut Kalau menurut saya Sebagai Aparat pemerintah Aparat polisian Mantan polisi Nantinya Yang dalam tanda kutip Yang belum Belum Begitu Paham Sama politik Mungkin dia Bisa ngambil Di nomor dua Mungkin Tapi Semua bisa aja Terjadi Ya Kalau memang Keinginan masyarakat Keperni ini Tinggi Atas nama Yang Fitri Terus ada Mohon maaf Sampai saat ini kan Belum ada partai Belum Belum Ya karena beliau juga Masih pakai seragang Belum ada partai Ya Kalau kita bicara Sama Yan Fitri Kalau kita bicara Tentang Yan Fitri Harus kita bicara dulu Partai apa yang akan Mengusungnya Apakah dia Mau independen Sangat luar biasa Sudah Sampai seratus ribu Sampai seratus ribu Pajan dengan Telepon Agak berat ya Agak berat Karena kalau misalnya Dia independen Dengan Jumlah penduduk Jumlah DPT Profisi cat free Saat ini Itu Seratus ribu KTP Yang harus dikumpulkan Tersebar di Kepulauan Jadi saya pikir Memang Harus Yang paling mudah Adalah partai Partai pengusung Partai apa dulu nih Nah Kalau kita lihat Sekarang dah Petah-petahnya Sampai ke bawah Kan dah nampak Petah-petahnya itu Nah yang satu Nasdem Dan Apanya Koalisi-koalisinya Yang satu lagi Golkan dengan Koalisi-koalisinya Dan ini mungkin Sudah menghabiskan Partai yang ada di parlemen DPRD Provinsi Itu Dan di DPRD Provinsi Tidak ada partai Yang bisa mengusung Langsung bisa mengusung ya Kalau yang DPRD Provinsi DPRD Provinsi Belum Belum ada Karena Golkar 9 Ya Golkar 9 Nasdem 10 Nasdem 10 bukan Dia 45 Nanti kan dia apa Kalau Golkar 9 Berarti sudah bisa Dia kan Sampai 45 Oke setelah break Yang kedua Tapi mana yang tadi Bang Iya kita Mau bicara Kalau kemarin Yang Fitri tadi Yang Fitri Iya kita kan bicara Soal yang Fitri Apakah dia Peluangnya ya Peluangnya dia Main Tadi Telepon yang betul Dari Bangian Fitri R-nya ada R-nya ada Bukan Bangian Fitri Apakah dia maju Sebagai calon Calon grupnya Atau cawa Kan itu yang kita Tanyakan Peluangnya Karena kalau Milihat Pergerakan Hasil Hasil polling Kemudian nomor 1 Kemudian juga Kita lihat Pergerakannya Akhir-akhir ini Nampak Keinginan dia Bitu besar Untuk jadi nomor 1 Ada Pasar murah Kemudian Separi Sama Dan kan jarang-jarang Itu biasanya Iya Polisi Bukan Pasar murah Pasar murah Kan biasanya Jarang-jarang Biasanya kan mereka Tandem Dengan Provinsi Biasanya Bagi Sembako Polres Posek Pianambas Juga Kan nampak Disana Kan Polisi Sabat Pasaran Iya Iya Sabat Quartal Juga Sayang Sabat Kita Pak Apa Daerah Oke Jadi gini Pak Dari hasil Pilek Kemarin Ajalah Kita lihat Ada Yang Bisa Mencabungkan Langsung Tanpa Harus Polisi 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 Golkar Itu ada Sembilan Kursi Sembilan Kursi Dia target Minimal 20% Dari 45 Sembilan Sembilan Kursi Pas Sepuluh Tidak 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 20% Tidak 20% 20% Dari 45 Kursi Yang ada DPRD Golkar Tidak Bisa Musungkan Tanpa Sendiri Dan Green Dry Juga Oh Green Dry Ini Luar Biasana Jadi Kalau Menurut saya Kalau Memang Bang Yan Betul-betul Punya Keinginan Ingin Maju Kalau Golkar Menur Pancar Ya Kan Gubernur Engkamben Tidak Mungkin Karena Sepertinya Dari Jaman Dulu Juga Juga Nah Kalau Nasir Tentu Sama Pak Rudy Harus Koalisi Lagi Oh Nasir Dapat 77 Kursi Kurang 2 Kursi Sanya Koalisi Nah Harus Koalisi Nah Kalau Bang Yan Ingin Dan Ini Lebih Menggampangkan Berarti Ya Harus Dengan Yang Namanya Green R Beli Kursi Tapi Sebelum Bicara Beli Kursi Kita Dengan Azan Dulu Kita Pause Dulu Kita Sholat Dulu Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi Azan Kita Dengar Ya Mungkin Kita lanjut Tadi Soal Keluang Pak Yan Fitri Pasangan Pasangannya Ini Kamu Mula Meren Meren Oh Oh Ya Mata Meren Meren Mere Agak Goyang Ah Kita Di sini Poskes Di sini Saja Oke Peluang Paya Perti Maju Hanya Dengan Partai Gerinda Atau Dengan Partai Lain Bagaimana Bisa Jadi Kan Mau Partai Apa Juga Yang Penting Dia Punya Kursi Di DPRD Provinsi Minimal Jumlah Kursi Partai Penuh Pum Dia Sembilan Kursi Mau Dia Pakai Nasdem Mau Dia Pakai Gerindra Mau Dia Pakai Golkar Mau Dia Pakai PKB Ya kan Harus Total Semuanya Harus Sembilan Sembilan Minimal Tadi Kan Dari BD2 Itu Pas Jendal Azan Gokar Sembilan Maju Sendiri Gerindra Sembilan Bisa Maju Sendiri Nasdem Tujuh Harus Koalisi Cari Partai Kecilain Artinya Kalau Tiga Calon Ada Kan Maju Dan Kuat Dana Dan Peluang Kalau Ansar Gubernur Saya Pikir Mungkin Harus Mendekati Gerindra Tidak Mempunyai Calon Belum Mempunyai Calon PDI Kurang Sekarang Lihat kan Tujuh Juga Kursi Tujuh Juga Kan PDI Tapi Ya PDI Biasa Kader 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 Di bawah Sekjen Sekretaris Pak Lidz Darbansah Adiknya Pak Jan Fitri Dia Mau Wajud Tanjung Pinang Oh Beliau Beliau Wajud Pinang Tujuh Pinang Nah Kan Kita Lihat Ini Dari Nama Mencua Dari Partai Yang Tadi Kan Kayak Gerindra Kalau Kita Lihat Dari Calon Nama Yang Muncul Tidak Ada Calon Tidak 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 Tapi Yang Kita Lihat Bahwa Kemarin TPN Kemarin Pak Ibu Wabuk Merlin Kita Ini Merlin Kita Ini Itu Sudah Kamu Dengan Gerindra Bisa Jadi Gerindra Ini Berkoalisi Berkoalisi Dengan Nasdem Di Pilguk Kemungkinan Itu Tetap Ada Tapi Kalau Kemarin Kita Sudah Sudah Terima Rarifikasi Dari Nasdem Bahwa Yang Namanya Hajah Maren Agustina Masuk Tetap Nasdem Belum Belum Ke Gerindra Belum Gerindra Tapi KTA Merlin Datik Yang mana Itu Kurang Paham Karena Memang Itu Masih Bapak Ke Orang Nasdem Masuk Iya Nah Jadi Memang Beliau Masih Tetap Di Nasdem Dan Akan Maju Di Pilwaku Kota Batang Dari Partai Nasdem Kuat Pak Bisa Jari Buat Bisa Jadi Memang Tapi Sebelum Masih Pilwaku Kita Selesaikan Dulu Yang Bener Tadi Kita Sudah Bahas Pak Yang Fitri Nah Kita Bahas Peluangnya Pak Anzar Bagaimana Kira-kira Kalau Pak Yang Fitri Mungkin Dia Masih Sibuk Cari Partai Kalau Anzar Kan Udah Gampang Dia Siapa Pasangannya Informasi Terakhir Beberapa Berita Ada Dengan Sulhiani Ada Dengan Aunur 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 Ada Juga Dengan Amsakar Betul Jadi Semua Pasti Memungkinkan Tapi Yang Sedikit Memungkinkan Itu Ketika Seorang Anzar Berpasangan Dengan Aunur Aunur Sedikit Sedikit Sekian Persen Aja Kenapa Karena Orang Sini Sama-sama Di Partai Yang Sama Di Golkar Oke lah Golkar Golkar Bisa Mencalonkan Tanpa Berkoalisi Dengan Partai Lain Tapi Otomatis Partai Yang Lain Nanti Akan Menjadi Kontra Yang Sangat Keluar Diasa Masa Masa Gak Bagi Bagi Sih Juga Kecuali Kalau Memang Pak Ansan Mau Merangkut Mau Patai Dirangkut Dia Mau Patai Kecil Ya Yang Bila Kecil Kecil Tidak Besar Juga Pak Yang Kecil Tidak Percit Dia Nanti Oh Yang Marah Nanti Ini Yang Besar Hebat Ini Dia Rangkut Semuanya Tapi Calon Calon Akil Adalah Anur Anur Dan Dia Bisa Meyakinkan Bahwa Dengan Berpasangan Ansar Anur Peluang Menang Sangat Besar Bisa Kalau Seorang Pak Ansar Bisa Meyakinkan Itu Kepada Partai-partai Politik Lain Saya Pikin Luar Biasa Kalau Segi Penyebaran Suara Pak Ansar Bisa Kalau Kalau Kita Lihat Di Kepri Ini Ada Dua Kabupaten Kota Yang Besar Yang Yang Kedua Karimun Nah Jadi Karimun Yang Kedua Jadi Ditanya Penang Jadi Peluang Peluang Untuk Menang Ansar Aunur A A A A Ansar Aunur Ini Cukup Besar Tapi Terakhir Kita Lihat Tahun 2022 A 2023 Pak Aunur Dipakai Ceket Paju Merah Sama Silaturamid Romo Dan Jeket Itu kan Biasa Biasa Saya Pake Sompok Merah Baju Biru Bukan Perginas Jadi Kalau Berjeket Biasa Biasa Yang Menarik Tadi Ada Nama Ibu Suriani Ini Kan Yang Calon Suriani Kukuat Kenapa Ini Tidak Dirangkul Oleh Langsung Merkah Rangkul Apakah Pak Rudinya Atau Pak Ansar Panyato Pak Yan Ini Kita Bisa Bilang Suriani Cukup Kuat Benar Suriani Cukup Kuat Tapi Dia Juga Punya Punya Lembaran Pahit Juga Di 2019 Bahkan Di 2004 Ini 2019 Dia Wakil Gubernur Calon Wakil Gubernur Calon Wakil Gubernur Calon Gubernurnya Pak Istianto Istianto Nah Itu kan Kalah Terus Kemarin Di DPR RI Beliau Maju Dari Partai PKS Dan Kalah Juga Tidak Naik Juga Memang Harus Punya Hitung-hitungan Yang Matang Termasuk Hitungan Tentang Konurap Tadi Saya Cuma Menggambarkan Bahwa Pemilik Suara Terbesar Adalah Batam Karimun Karimun Nah Cuma Jangan Berasa 2000 Tahun 2000 Karimun Itu 2019 Ya 2019 Itu Suara Auno Rapit Dengan Suara Ing Sekandar Kandar Cuma Bedanya Apa 6 10 Nah Tipis Artinya Kan Padahal Pada saat Itu Ingkan Ben Betul Nah Jadi Bukan Berarti Dia Pemenang Sabro Artinya Disini Perlulah Kejelian Menghitung Siapa Yang Memuasai Kairah Nah Kita Coba Baca Dulu Polimorta Capri Yang Kita Mulai Dari 1 Maret Dan Berlaki 1 Mei Perhari Ini Tanggal 29 Jumat Jumat Maret Jumat Berkah Jumat Berkah Jumat Berkah Selama Pascah Pascah Wapatnya Yesus Gantus Ya Dijelaskan Disini Irjen Po Dan Pitri Halimansa Dapat 38,93% Turun Bang Minggu 42 Sekarang Ansar Sementara Nomor 2 Ansar Hamad 25,54% Standar Dan yang ketiga Pak Haji Mama Rudy 21,33% Kemudian Yang susul Yang Bupati Kalimun Doktor Haji Aunur Rafiq 5,27% 5 saja Kemudian Di bawahnya Ada Mantan Wakil Gubernur Romo Suryo 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 Sepertinya Hanya 3,74% Ada juga Nama Jumaga Nadea 3,29% Dan Ada Asman Aknur Cuma 2,7% Artinya Dari Nama Aunur Rafiq Kebawah Tidak ada Tembus 2 Digit Tentanya Yang 2 Digit Yang 2 Digit 3 besar Tetap Pak Yag Mitri Anjar Ahmad Dan Mama Ludi Tadi kalau kita bicara masalah wakil Ya oke Ya oke Kalau Gubernur Calon Gubernur Ada pasti ya Tidak ada Dekati Pastilah Yang 2 Pasti ya Yang 2 Itu paling penting Nah Saya tertarik Dengan Nama Koppung Jumaga Nadia Koppung Jumaga Nadea Wow Nah Karena disini Bisa tertarik Apa Gini Suaranya kecil Di sini Memang suaranya kecil Cuma Jangan salah Kalau Boleh juga Kita tarik sedikit Bahwa Politik itu Tidak akan Lepas Dari Identitas Ya kan Politik itu Tidak akan Lepas Dari Identitas Jadi Mau Tidak mau Suka Tidak suka Bahwa Koppung Jumaga Nadia Itu Berpeluang Karena Ketika Nanti Teman-teman Saudara-saudara Kita Yang Bata Yang Bermarga Bermarga Dari Sumatera Agak lain Pasukan Bermarga Agak lain Nah Itu Bukan Tidak Berkesempatan Mendongkak Suara Dari Pasangan Mereka Nah Secara angka Populasi Keluarga Batak Dan Medan Ini Hampir 25% Di Kepi Wih Suara biasa 25% Dibersaing Dengan Jawa Saya rasa Lebih dari 25% Lebih dari 25% Apalagi karena Kepal Kelut Agar rutin Kalau pembayangan Di daerah Yang terpencil Di satu pulau Bukan pula Dia nambas Terpencil Lagi daerah Nambas Sudah ada orang Bermarga Bloskartung 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 Lagi daerah Udah pernah Ada tambah Ada Jadi artinya Jadi artinya Di sini Wakilnya Penentuan Wakilnya Juga Juga harus hati-hati Karena dia Menyembukannya Karena dia Sangat Memberikan Peluang Harus Kira-kira Cocok dengan Siapa Pak Jumat Gari Kalau semuanya Jokter sebenarnya Jumat Gari Jokter ya Jokter Karena dia punya Partai PDP Terpilih lagi ya Terpilih lagi Dia punya Partai PDP Punya kursi Di sana juga 7 7 kursi Di NPR Provinsi Iya kan Tapi juga Haruskan dilihat juga Kalau memang Dua ini Yang bersaing Rudy Dengan Pak Ansar Yang bersaing Kan juga Mereka harus punya Misalnya Parudi sebagai penguasa Batam Kan dia harus Mencari Calon wakilnya itu Jangan Orang Batam juga Begitu juga dengan Apa Parudi Radan yang pinang Nah karena dia Boleh kata kan Kenu Woi Dia lagi pinang Dia orang yang pinang Bang Dini betul Bahwa dia Sudah berkipra di Batam Itu ketungannya Dari situ benar Nah Tapi jangan salah Yang tadi saya bilang Jumaga itu Dia mau Dia orang Pemata-pemata Kampung dia di Batam Di Tanjung Bintang Di Bintang Di Bintang Di Bintang Di Bintang Di Bintang Kamar yang masuk Nah Kalau menilai saya Kalau menilai saya Kalau untuk Betul Pak Jumaga Joker Dia bisa masuk Ke Fitri Kalau digandeng Kalau Pak Ansar Tidak mau pakai dia Ya mungkin masuk ke Parudi Kalau misalnya Mau dipakai Pak Ansar Nanti dia juga Bagus juga Tapi ya Joker Karena Walaupun memang Kita baca tulisan Dari teman kita Siapa? DPD yang kalah Si Martuan 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 Dia sedih Tiga kandidat Dari Medan DPD kalah Semua Pecah Artinya dia mengakui Dengan tiga maju saluran ini Tidak ada Satupun yang jadi Padahal sebelumnya 2019-2019 Ada perwakilan Satu orang Dari Sumatera Utara Dengan tiga maju Dari perwakilan Dari Sumatera Utara Di 2024 DPD ini Gagal semua Artinya membuktikan Pecah Maju pun Berkekuatan Tiga orang yang maju Bikin suara Perwakilan Batak Di DPD Untuk KPI Tidak ada Nah ini pelajaran juga Artinya Kalau seandainya Pak Jumaga 1 Nanti maju Bisa jadi suara yang maju Karena kalau dikumulasi Kemarin Tiga orang itu Hampir 150 ribu Mereka harus bersatu Supaya bisa untuk mencalon kuat Dan egonya ini harus egocentris Ego Oke lah Kesukuan lah Kita bilang lah Ini dia lah Dia berjalan lagi Nah jangan lagi Ada calon lain Yang maju dari mereka Kalau ada calon lain Yang maju dari mereka Waktu itu akan pecah Soalnya Begitu juga Kalau seandainya Itu kan dari suku Suku Batak nih Kalau dari Jawa Siapa kira-kira Rumah gak jadi Mungkin maju Siapa lagi Masa kalau Jawa gak ada Yang ada kuat di PDI ini PDI Atau yang lain Siapa ya Apa Karena kalau Bicara Jawa Kan kita selalu Kalau Dupa Rudy Kita udah jelas Nasdem Di bawah Kekuasaan Jadi kepli ini Dan membuktikan Keberhasilan Dia membangun Batam Dan menaikkan ekonominya Siapapun Akhirnya Akan tetap Menentukan Dalam posisi Penyebaran suara Di daerah lain Kalau untuk Batam mungkin Terpecah Nanti Kalau seandainya Nanti calon Pak Ansar Atau calon Pak Yang letri Atau calon Ada dari orang Batam lagi Ya berapa Kesempatan kan Kita dengar Pak Rudy Menyampaikan Bahwa Dia Mencoba mengambil 80% Suara Dari DPT Batam Dari Batam itu Minimal Dia 80% DPT Satu tiga Satu dua Satu jutaan ya Karena pemilu Tahun 2019 Marinya 360.000 Menang 360.000 Suara Duduk Jadi gubernur Di Kipri ini Kan tiga calon ya Ya Tiga calon Kalau dua calon Berat ya Tapi Kalau Kira 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 Kira-kira Sananya Pak Yang Fitri Menguat Kandidat wakilnya Kuat juga Kemudian ada Intervensi-intervensi Apalah itu Majulah Pak Yang Fitri Satu dengan pasangannya Pak Rudy Sama Pak Hansar Bisa gak berdua Mereka maju Berkoalisi Maksudnya berkoalisi Iya Berkoalisi Iya Karena ini ibaratnya kan Kuat yang kuat kan Ibaratnya Seperti kita lihat Kan politik itu dinamis Ketika pada ujungnya Ketika menekan Pada ujungnya Betul-betul ternyata Pak Yang Fitri ini Gak bisa ada lagi di rem Saya harus maju Apapun Ini saya harus maju Dengan segala kekuatan Modal Dan kekuatan Segala macam Di bawah Nah Kebisa gak Mungkin akhirnya Kalau ego pribadi Ya Baik Pak Hansar Maupun Pak Haji Mohamed Rudi Ego pribadi ya Kita bicara Ini kemungkinan Tidak Tidak Tapi kalau misalnya Ego partai Kalau partai Ini tidak Menutup kemungkinan Karena Walaupun kemarin Mereka berlawanan Di Pilpres Dengan Dalam taruh ketik Bergabungnya kembali Surya Palo Kedalam Lingkaran Lingkaran Jokowi Kira-kira Jokowi Semua tidak Tidak menutup kemungkinan Bang Karena memang Yang namanya partai Begitu Dia kasih penugasan Ya Kadernya harus siap Kalau enggak Ya mungkin Kadernya harus mencari partai lain Nah Betul Saya kaget 2019 Siapa nyangka Bu Marlin jadi wakil Sementara Ego politik tinggi Antara dua ini Luar biasa lah politiknya Bisa jadi Tapi kalau memang Terjadi tiga pasang Itu pilih kandar di Caprica Menarik Tiga pasang Kalau kita melihat Melihat orang ini Mulai Kurang menarik Kurang menarik Kalau saya justru Kalau tiga pasang Ini tidak menarik lagi Tidak menarik Saya sudah tahu Kalau tiga pasang Sudah tahu Yang kemenangnya siapa Ya jelas Ya iya 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 Tapi kalau tiga pasang Kalau tiga pasang Ya Dan sama Ya Apa namanya Kekuatannya Ibang-imang lah Tapi kalau dua pasang Ini yang baru Keren Baru lah Atur strategi Dan atur apa Atur strategi Pendanaan Distribusi Siapa yang mau disuap Setelah macam Oke Itu provinsi Mungkin kita Lihat pilkada Pilkada Batam Sudahlah Aku pecah aja Batam Kira menurut Batam Sikit aja Lima menit aja Batam Sayang Karena ini polling terakhir Ada menyatakan Liberty Institute Pak Amsakar naik nih Lebih unggul Daripada Bu Marlene ini Kira-kira Kira-kira Apakah Ini akan Mencembingkan Hasil akhir nantinya Atau tidak Menurut Bos Anto Bisa berubah Atau memang ini Batam ini Mereka nih Orang hebat Dua-duanya Bang Am Bu Marlene juga hebat Bu Marlene Wakil wakil wali kota Yang sudah 20 tahun Menemani Haji Muhammad Rudi Menjadi Wakil wali kota Batam Walaupun Akhir-akhir ini Semenjak kemarin Itu Semenjak-semenjak lah Semenjak-semenjak itu Dikabarkan Beliau sudah tidak Masuk ke Kartol lagi Lupa kuncikan terlupa Saya yakin Mungkin enggak lah Cuman Siapapun yang terpilih Nanti Orang ini Dua-duanya Cuman yang saya sayangkan Langkah Amsakar Untuk mengambil Independen Jawa independen Itu Sangat disayangkan Karena Walau bagaimanapun Yang namanya Jawa independen Itu Sangat sulit Oke pemisah Kita lanjut Postcat minggu depan Terima kasih Terima kasih Hehehe